Diketahui, pria yang diamankan itu bernama Zulkifli alias Peli Bin Ali Imron. Pria 41 tahun ini, ia merupakan warga Bengkong Indah, Kota Batam. Di Tres Narkoba Polda Kepulauan Riau Kombes, Pol Muji Supriyadi mengungkapkan, pelaku Zulkifli diamankan di pinggir jalan depan supermarket kawasan Bengkong Indah, Kota Batam, pada 7 Oktober 2021 lalu. Muji menjelaskan, saat diamankan, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti langsung dari tangannya sebanyak 1,5 butir pil ekstasi. Setelah berhasil diamankan dan dilakukan pengembangan, tim Subdit 1 di Tres Narkoba Polda Kepulauan Riau juga berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 715 gram dan 395 pil ekstasi siap edar di kos pelaku parubaya tersebut. Lalu, di Tres Narkoba Polda Kepulauan Riau telah mengamankan satu orang tersangka Tres Nama Z di PG jalan dekat supermarket kawasan Bengkong dengan BB ditemukan sekitar 715 gram sabu dan 396,5 butir inek. Dimana pelaku ini mendapatkan barang dari tersangka Tres Nama Z yang DPO oleh tim Subdit dan DPO kita dia mengaku menerima upah sekitar 5 juta. TKP-nya di Bengkong pada tanggal 7 Oktober 2021. Ketika dilakukan pendalaman, diketahui bahwa pelaku diberi upah sebesar 5 juta rupiah dari rekannya yang berstatus DPO untuk mengedarkan barang haram tersebut. Tetapi pelaku belum menerima uang tersebut. Atas tindakannya, pelaku Zulkifli dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan... dan se...ulang... Atas tindakannya, pelaku Zulkifli dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Tim Liputan Tanjung Pinang TV melaporkan dari Batam.